Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi melaksanakan studi banding dengan agenda kunjungan ke RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4, Fadli Sudiria. Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi studi banding ke Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat terkait meningkatan layanan kesehatan dan pengembangan rumah sakit, khususnya untuk pengembangan rumah sakit di Jambi. Studi banding digelar pada 4 hingga 7 September itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudiria. Didampingi anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi yakni Suprianto, Eka Marlina, Budiako, dan Ezati, serta tenaga ahli dan pendamping komisi. Selain itu, Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi juga didampingi pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan RSUD Ra dan Matahir Jambi. Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi 4 diterima langsung oleh Direktur RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, Dr. Dewi Basmalah, dan Kabit Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudiria, mengatakan banyak hal yang didapat dari kunjungan ke Jawa Barat tersebut, diantaranya terkait pengelolaan manajemen SDM RSUD dan pengelolaan manajemen keuangan, baik APBD maupun PLUD. Selain itu juga tentang layanan kesehatan di RSUD, Fadli beserta rombongan juga melihat langsung sarana dan prasarana RSUD Al-Ihsan. Diskusi panjang tentang bagaimana memanjukan suatu rumah sakit yang notabene sama-sama kita ketahui tadi sebelum ini kita diskusi, bahwa asalnya rumah sakit yang berplat merah ini atau yang negeri ini, ini identik menset seorang masyarakat, itu menilai kotor, tidak bersih, jorok dan lain sebagainya. Nah hari ini kenyataannya sangat terbalik, 120 derajat, Al-Ihsan ini sangat luar biasa. Apa yang dibayarkan oleh masyarakat tentu tidak didapat di sini, melainkan bersih dan melebihi daripada swasta. Nah ini perlu semua itu tentu adalah kembali kepada manajemen rumah sakit sendiri. Rian Cencen, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!